Kita beralih ke informasi nilai tukar pemirsa di mana rupiah menguat melawan dolar Amerika Serikat setelah sebelumnya melemah selama dua pekan peruntun. Kurs rupiah di pasar spot tampil berkasa hingga pertengahan perdagangan Senin siang tadi. Dikutip dari berbagai sumber, rupiah spot berada di level 15.167 per dolar Amerika Serikat. Posisi ini menguat di 0,28% dibandingkan penutupan Jumat di 15.210 per dolar Amerika. Sebelumnya, rupiah menguat melawan dolar Amerika Serikat di awal perdagangan Senin setelah sebelumnya melemah dalam dua pekan beruntun di 15.185 per dolar Amerika. Atau mengalami penguatan di 0,1% di pasar spot. Di mana dalam dua pekan terakhir, pelemahan rupiah tercatat sekitar 2% di mana tekanan besar datang dari eksternal pemirsa. Sebab ada risiko Bank Sentral Amerika Tufet akan kembali agresif menaikkan suku bunga. Di sisa lain, Bank Indonesia menegaskan suku bunga saat ini sudah memadai untuk meredam inflasi. Langsung saja kita akan update bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Terhadap dolar Amerika Serikat bergerak di 15.154 rupiah. Terhadap euro di 16.197 rupiah. Pound Sterling di 18.232 rupiah. Dan di Jepang di 113,01 rupiah. Terhadap dolar Amerika Serikat bergerak di 15.154 rupiah. Terhadap dolar Amerika Serikat bergerak di 15.2015 rupiah terhadap estudis點. Terhadap dolar Amerika Serikat bergerak di 19.2019 rupiah.